Pemirsa dua unit kendaraan terbuka yang biasa digunakan di tempat wisata atau odong-odong tabrakan dengan truk di Batang, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan penumpang, sebagian besar ibu-ibu dan sejumlah anak mengalami luka-luka. Beginilah kondisi pasca kecelakaan di Jalan Nasional Pantai Utara Jawa alas roban Batang, Jawa Tengah. Dua orang menjadi korban kecelakaan lalu lintas antara dua rangkaian odong-odong dan terbunuh. Kejadian bermula saat dua odong-odong bermuatan sekitar 50 orang dalam perjalanan pulang, tusai taksia berputar arah. Namun tiba-tiba ditabrak sebuah kerja. Akibatnya, korban sebagian besar ibu-ibu mengalami kondisi patah tulang lantaran terjepit truk boks. Larga yang mengetahui kejadian langsung menolong, membawa korban ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Kota korban sementara sebanyak 12 orang penumpang masih dalam penanganan medis. Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut kini masih dalam penanganan Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Batang. Sedangkan para sopir hodong-odong sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Dari Batang, Jawa Tengah, Suriono Soekarno, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!